Ini dia bro, sistem pembangkit listrik tenaga surya milik saya di rumah Jadi disini saya menggunakan panel surya 20WP ya Nah, lampunya cukup terang Coba saya matikan Ini mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau merakit inverter ya guys ya Ini inverter 150W Yang di video yang lalu saya sudah mereviewnya dan saya sudah mengucinya Di video kali ini saya akan menggabungkannya dengan PLTS mini saya ya PLTS yang 12V Oke bro, pertama-tama langsung saja kita rakit ini inverter Jadi ini saya sediakan kabel ya Ini kabel menuju ke baterai Ini kita pasang kabel dulu Ini kabel inputan untuk baterai Jadi disini ada 2 buah lubang ya Ini ground atau kutub negatif Dan ini kutub positif ya Ini VCC dan ini ground Oke bro, kita rakit Ini ada 2 kabel dan kita pasang ke sini ya guys Nah, ini yang putih ini Kabel putih untuk negatif Jadi saya menggunakan stop kontak 1 mata ya 1 buah Ini kita solder Untuk kabel input untuk dari baterai ini sudah beres bro Untuk selanjutnya tinggal kita pasang kabel outputnya saja Disini ada 2 titik yang harus kita gunakan Ini titik com dan ini titik 220 ya Ini listrik kita gunakan Ini sesuai kebutuhan kalian saja ya Tapi kita sesuaikan saja seperti listrik yang ada di rumah kita 220V Oke, ini sudah ada stop kontak Tinggal kita solder saja kabelnya Ini kabel hitam untuk com ya Tapi tidak apa-apa sih kebalik Mau hitam disini tidak masalah Cuma kita pasang sesuai saja Nah bro, ini sudah mantap ya Untuk penyambungan kabelnya Oh ya, untuk penjelasan lengkap tentang inverter ini Dan link pembeliannya Kalian boleh cek video sebelumnya ya Ini sudah saya bahas lengkap tentang inverter ini Jadi kalian boleh simak disana Saya tidak bahas disini lagi ya Supaya durasi video tidak terlalu panjang Untuk selanjutnya tinggal kita baut Ini kita tempelkan disini ya Ini tinggal kita bautkan Supaya tidak goyang-goyang Ini tutupnya, ini kita tutup dulu Kosong ya, tidak ada isinya Nah, untuk selanjutnya Saya mau memasang saklar Untuk on-off ya Jadi supaya Jadi apabila kita mau menggunakan lampu Tinggal kita on Dan apabila tidak kita gunakan Tinggal kita off saja ya Oke, ini kita tempelkan disini saja Ini untuk casingnya itu kalian sesuaikan saja Sesuai kebutuhan ya Jadi karena saya buat yang sederhana saja Supaya bisa dipahami Jadi saya buat seperti ini Saya alih meja suite-nya Atau saklarnya Nah bro, untuk penyambungan kabel ke saklar Kita ambil saja salah satu kabelnya Kalian boleh menggunakan yang positif ataupun negatif ya Tidak masalah Jadi saya ambil yang positif saja, yang merah Ini kita potong ya Ini kita potong setengah Nah, kita bagi dua Seperti ini Oke bro, ini sudah selesai Untuk selanjutnya Coba kita tes nyalakan Ini kita sambungkan dulu Hubungan dengan baterai Inverter dengan baterai Jadi yang merah tadi positif Ini ya Ini saya menggunakan baterai pack ya Baterai pack 12V Kalian juga boleh menggunakan Baterai aki sepeda motor Ataupun baterai aki daripada mobil Tapi saya menggunakan ini saja Ini baterai yang saya gunakan untuk PLTX saya ya Jadi karena akan saya gabungkan nanti Ini positif Dan ini kabel negatifnya Nah, ini coba kita nyalakan Ini lampu indikator Kalian perhatikan Lampu indikator menyala Berarti ini Standby Oke, untuk pertama Saya menggunakan lampu Hanox Ini lampu hemat energi ya Ini 36W Coba kita tes dengan lampu ini dulu ya Saya menggunakan fitting lampu Ini sebagai contoh saja Ini kita coba kan Oke, kita nyalakan Nah, ini menyala dengan terang ya Mantap hasilnya Coba kita matikan lighting Ini cukup terang Coba saya matikan Gelap Mantap ya hasilnya Nah, bro Saya mau mengecek Konsumsi arusnya ya Jadi saya mau ngecek Berapa sih konsumsi arusnya Kita matikan dulu Oke, coba kita tes Ini saya pegang seperti ini ya Karena tidak ada capit buah ya Coba diperhatikan ya Di LCD-nya Ini saya on-kan Nah, ini menunjukkan 3A ya Berarti menurut saya ini irit Karena lampu 36W ya Jadi oke lah Untuk 3A ini Ini dia bro Sistem pembangkit listrik Tindaga surya milik saya di rumah Jadi disini saya menggunakan Panel surya 20WP ya Jadi ini SJC Sekitar 30A Saya beli Dan ini baterai pack Ini baterai pack yang saya susun ya Jadi ini baterai bekas laptop Yang saya susun menjadi baterai pack Nah, ini dia Jadi untuk perakitan panel surya ini Link videonya sudah ada di kolom deskripsi ya Silahkan kalian cek saja Sudah ada caranya Oke bro, untuk selanjutnya Ini sudah saya pasang inverter Sudah saya gabungkan ke bagian Apa namanya? Output ya Output pada SJC Ini outputnya 12V ya Sudah saya gabungkan Oke bro, untuk selanjutnya Coba kita tes Nyalakan Ini sudah saya pasang juga Kesini Nah, ini dia Ini lampunya Lampu yang tadi kita gunakan Yang 35W ya Eh, 36W Coba kita tes Nyalakan Nah, kita tekan tombol ini Ini lampu indikator sudah menyala Tandanya Ini sudah berfungsi ya Coba kita on-kan Nah Cukup terang bro Nah, lampunya cukup terang Coba saya matikan Ini mati Di saat saya matikan Tegangannya langsung naik lagi ya Di saat saya hidupkan Tegangannya ngedrop Ke 11,8 ya Tapi ini cukup mantap Menurut saya Jadi, buat kalian ya Yang hobi-hobi Mancing di malam hari Boleh gunakan inverter ini Ataupun kalian jualan Kecil-kesilan ya Cocok Menggunakan inverter ini Oh ya, mungkin rumah kalian Jauh dari PLN ya Boleh juga Menggunakan rangkaian SCC seperti ini Atau juga Boleh juga yang di rumah Kebun ya Yang mungkin Kalau ada kebun Ya, boleh juga Menggunakan sistem seperti ini Jadi, sangat sederhana sistemnya Jadi, kalian pemula Mudah dipahami ya Jadi, sekali lagi Untuk Cara merangkai panel surya ini Linknya sudah ada Di deskripsi video ini Silahkan di cek saja Ini cukup terang ya 36 Watt Ini memenuhi ruangan Cahayanya Jadi, sudah bisa menjadi Lampu emergensi ya Di saat terjadi Pemadaman listrik Oke, bro Mungkin cukup sekian Video perakitan inverter ini Apabila video ini menarik Bagi kalian Silahkan di-like ya Jadi, apabila mau bertanya Silahkan bertanya Di kolom komentar Pasti akan saya jawab Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya Supaya setiap kali Saya mengupload video-video menarik Akan muncul notifikasi Di HP kalian Oke, bro Bye-bye Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.